Tunggu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Suara dingin terdengar. Lin Suan menghentikan langkahnya dan berbalik. Suara mendesing. Kemanapun dia memandang, masa langsung bubar. Tidak ada yang berani berdiri. Namun, tiga siluet tetap bergeming dan terus berdiri di sana. Dua pria dan satu wanita. Mereka sangat tampan dan memiliki aura yang kuat. Itu mereka, murid dari keluarga Yan. Seseorang berseru. Mereka tidak menyangka murid keluarga Yan akan menyerang. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Belum lama ini, mereka bertiga berjalan dengan angkuh keaula lelang tepat di depannya. Saat itu, dia tahu bahwa mereka adalah murid keluarga Yan. Namun, dia tidak menyangka mereka akan menyerang sekarang. Pemuda di sebelah kiri memiliki senyuman jahat dan tatapan sinis. Dia menatap Lin Suan dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu telah mendapatkan pedang berharga itu, mengapa kamu terburu-buru pergi? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Pemuda berwajah dingin di sebelah kanan mendengus, Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Bunuh saja dia. Tapi dia hanya punya satu kepala. Apakah kamu akan membunuhnya atau aku yang akan membunuhnya? Yan Chong tertawa. Itu mudah. Kita akan menyerang pada saat yang sama. Siapapun yang membunuhnya lebih dulu akan mendapatkan pedang lonestar. Kata Yan Ling. Itu ide yang bagus. Aku menyukainya. Yan Chong mengangguk. Namun, cincin penyimpanannya akan menjadi milikku. Kurasa pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Tentu, Yan Ling tidak membantah. Keduanya berbincang seolah Lin Suan adalah mangsa yang menunggu untuk disembelih kapan saja. Menurut pendapat mereka, Hanya murid keluarga Yan yang layak memiliki harta tak tertandingi seperti pedang lonestar. Tidak ada orang lain yang layak mendapatkannya. Mendengar kata-kata mereka, para murid pavilion pedang naga gemetar karena marah. Mata mereka dipenuhi amarah. Saudara Suan, biarkan aku membunuh mereka. Wang Li mengertakkan gigi dan berkata. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Lin Suan menghentikan mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Dia telah menghabiskan satu miliar batu roh untuk membeli pedang lonestar. Siapapun yang berani mempunyai ide tentang hal itu hanya akan mendapat satu hasil. Itu adalah kematian. Tubuh Lin Suan melonjak dengan niat membunuh, seperti pedang pembunuh, melonjak menuju langit. Namun, hal ini tidak membuat takut para murid klan Yan. Sebaliknya, hal itu malah menimbulkan rasa jijik mereka. Berat, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak pantas memiliki pedang lonestar. Pemuda berwajah jahat, Yan Chong, tertawa keji. Hanya murid jenius dari klan Yan kita yang layak mendapatkannya. Mata pemuda dingin itu membawa sedikit rasa jijik. Keduanya seperti dua sambaran petir, melesat dengan cepat. Suara mendesing. Pemuda berwajah jahat itu menyerang. Tubuhnya seperti hantu. Kemanapun dia lewat, kelopak bunga berwarna putih ke abu-abuan akan berjatuhan. Kelopak bunga itu berputar, membelah angkasa, sangat tajam. Di sisi lain, pemuda berwajah dingin juga menyerang. Rasa dingin yang menusuk menyebar dan memenuhi seluruh ruangan. Yang menyertainya adalah aura pembunuh yang mengerikan. Keduanya terbang di udara, menciptakan aura menakutkan saat mereka menyerang ke depan. Itu seperti banjir gunung atau tsunami, dewa kematian telah turun. Seluruh bumi berguncang, dan banyak bangunan di kejauhan hancur tak dapat dikenali lagi oleh aura yang meluap. Mengerikan sekali. Semua orang terkejut. Keduanya seperti dewa, tanpa emosi dan menakutkan. Itu sangat mengerikan. Keduanya adalah jenius muda terbaik. Secara individu, mereka dapat menghancurkan sekelompok orang. Sekarang setelah mereka bersama, mereka jelas merupakan kekuatan yang paling menakutkan. Di kejauhan, semua orang gemetar. Banyak dari mereka yang berkeringat dingin dan pakaian mereka basah kuyuk. Aura menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Aura tajam dan menakutkan masih menyebar. Hati setiap orang semakin gemetar. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Saya khawatir Lin Suan dalam bahaya. Tidak mungkin baginya untuk menahan serangan gabungan dari dua orang jenius yang tiada taranya. Kenapa mereka berdua perlu menyerang? Menurutku salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Seperti yang diharapkan, Lonestar Swat tidak mudah didapat. Tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga membutuhkan kekuatan untuk bisa mempertahankannya. Para seniman bela diri di sekitarnya yang ingin merebut pedang itu mencibir. Menurut mereka, Lin Suan hanya mengandalkan kekuatan tim di belakangnya. Jika pertarungan satu lawan satu, salah satu dari mereka akan bisa membunuhnya. Namun, Lin Suan cukup bodoh untuk mencoba melawan kejeniusan keluarga yang sendirian. Dia mendekati kematian. Pada saat ini, tidak ada yang optimis dengan peluang Lin Suan. Merasakan aura dingin di udara, ekspresi Lin Suan dingin. Pedang yang menempel di tubuhnya menjadi lebih bermartabat. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang perlahan terhunus. Mati. Suara dingin terdengar. Kemudian, pedang ki yang menakutkan menembus kekosongan dan menebas ke arah Lin Suan. Pedang ki sangat mempesona. Itu seperti ular perak yang menari. Cahaya pedang berenang dan merobek kehampaan dalam sekejap. Huff. Nak. Mati. Di sisi lain, pemuda jahat, Yan Chong, juga menebas Lin Suan dengan pedang ki yang seperti kelopak. Kedua pedang ki yang menakutkan itu saling melengkapi. Itu sangat luas dan menakutkan. Menghancurkan. Mata Lin Suan berkedip. Pedang yang menempel di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan gelombang kita berbentuk menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang besar ki menembus awan, menghubungkan langit dan bumi. Pedang ini terlalu kuat, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Aura pembunuh yang mengerikan itu menyebabkan semua orang gemetar. Pemuda jahat, Yan Chong, dan pemuda berwajah dingin, Yan Ling, sama-sama terkejut. Mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Ini tidak mungkin. Keduanya berteriak dalam hati. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju mereka berdua. Dalam sekejap, pedang ki yang mempesona di udara terpotong. Itu seperti sepotong kain yang terkoyak tanpa ampun. Pedang ki berwarna merah darah yang bahkan lebih menakutkan menyapu dan menebas pemuda yang tampak dingin itu. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar. Darah berceceran dan seluruh ruangan diwarnai merah. Hati semua orang bergetar. Mereka menoleh dan melihat tubuh pemuda berwajah dingin itu terbelah menjadi dua bagian. Yang lebih aneh lagi adalah darah yang keluar dengan cepat mengembun menjadi pedang berwarna merah darah di udara. Pedang berwarna merah darah itu bersifat iblis dan membawa aura pembunuh yang mengerikan. Apa? Dia meninggal. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka si jenius yang arogan dan kuat dari keluarga yang akan terbunuh dalam satu gerakan. Gelombang ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan. Para seniman bela diri yang mengincar Lone Star Swat bahkan lebih ngeri. Banyak dari mereka yang gemetar dan menyerah pada gagasan untuk merebut pedang. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih kuat dari pemuda berwajah dingin, Yan Ling. Karena Lin Suan bisa membunuh Yan Ling dalam satu gerakan, membunuh mereka semudah menyembeli anjing. Meskipun pedang harta karun setengah kelas bumi itu bagus, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Dalam sekejap, separuh orang berpikir untuk mundur. Mereka tidak berani bermusuhan dengan Lin Suan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pemuda jahat, Yan Cong, terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang yang dianggap sebagai semud telah membunuh rekannya dalam satu gerakan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa menerimanya. Setelah membunuh Yan Ling dalam satu gerakan, Lin Suan tanpa ekspresi. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Cong. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Pemuda jahat, Yan Cong, diselimuti oleh tatapan Lin Suan. Tubuhnya gemetar saat rasa takut muncul dari lubuk hatinya. 822 Nak, aku memperingatkanmu. Aku adalah murid keluarga Yan. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Yan Cong kehilangan keberanian untuk menyerang. Dia hanya bisa menggunakan identitas keluarganya untuk menekan Lin Suan. Namun, di depan orang lain, identitas murid keluarga Yan yang sangat arogan itu tidak ada artinya di depan Lin Suan. Seorang murid keluarga Yan, Lin Suan mencibir. Saya telah membunuh seorang murid keluarga Yan. Apakah menurut Anda keluarga Yan akan berdamai dengan saya? Karena aku sudah menyinggung mereka, apa bedanya membunuh satu atau dua orang? Wajah Lin Suan dingin. Dia tidak berniat membiarkan pihak lain pergi. Merasakan tatapan Lin Suan dan aura pembunuh yang dingin, hati pemuda jahat itu tenggelam. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Lin Suan tidak akan membiarkannya pergi. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Mengapa dia harus menjadi orang pertama yang mencegat Lin Suan? Jika mereka menunggu sebentar sampai orang lain bergerak, mereka akan tahu betapa menakutkannya Lin Suan. Mungkin mereka tidak akan mengambil tindakan. Tapi sekarang, sudah terlambat. Mendengar hal ini, pemuda jahat itu meraung. Sekali lagi, aura kuat keluar dari tubuhnya. Kispiritual yang tak ada habisnya melonjak seperti lautan yang deras. Tidak mudah membunuhku. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan dia terlihat sangat jahat. Kelopak bunga putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dengan cepat, membentuk pedang iblis Ki. Kamu baru saja berhasil karena kami ceroboh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuh Yan Ling dalam satu gerakan. Pemuda jahat itu menjadi tenang dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Memang benar, mereka berdua tidak menganggap serius Lin Suan. Oleh karena itu, meskipun serangan mereka sangat menakutkan, itu hanyalah serangan biasa. Menurutnya, mereka pasti meremehkan lawannya. Sekarang dia telah memanggil jiwa bela diri, dia pasti bisa membunuh Lin Suan dalam satu pukulan. Mendengar hal ini, rasa percaya diri kembali muncul di matanya dan dia tersenyum jahat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan membunuhmu dalam satu gerakan. Begitukah, aku menantikannya. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seperti pedang sage. Dia tidak menggunakan lone star sword di punggungnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan pedang panjang berwarna merah darah di langit. Kamu mendekati kematian. Pemuda jahat itu meraung. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat berubah menjadi pedang Ki yang menakutkan yang dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Di belakangnya, pedang panjang berbentuk ular berwarna putih ke abu-abuan terbentuk, memancarkan aura yang menakutkan. Matilah, bocah. Kali ini, dia melepaskan jiwa bela diri dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, pihak lain berani meremehkannya, hanya menggunakan lengannya untuk mengendalikan pedang darah di langit. Sikap santai seperti ini membuatnya gila. Tunggu saja, kamu akan membayar harga atas kekurang ajaranmu. Pemuda iblis, Yan Chong, memasang ekspresi ganas di wajahnya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memenggal kepala Lin Suan dengan serangan ini. Ledakan. Seluruh kehampaan bergetar saat aura merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit yang semula cerah, membentuk lautan darah yang luas. Lautan darah melonjak, mengeluarkan suara gemuruh. Aura itu membuat hati seseorang bergetar. Di tengah lautan darah, ada pedang panjang berwarna merah darah. Itu berwarna iblis dan berwarna merah tua, dan memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan. Di bawah bimbingan lengan Lin Suan, pedang pembunuh berwarna merah darah yang menakutkan berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menebas ke bawah. Detik berikutnya, ia bertabrakan dengan pemuda jahat, Yan Chong. Gemuruh. Suara yang membosankan dan menakutkan bergema ke segala arah saat gelombang energi kekerasan mengalir turun. Ada pedangki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tercampur di dalam energi. Itu seperti sungai berwarna merah darah, mengalir ke segala arah. Itu sangat menakutkan. Yan Chong sepenuhnya dikelilingi oleh pedangki berwarna merah darah. Melihat pemandangan mengerikan di langit, kerumunan orang gemetar dan tersentak. Itu terlalu menakutkan dan mengejutkan. Mereka tidak menyangka serangan biasa Lin Suan akan menciptakan aura yang begitu menakutkan. Mereka bertanya-tanya apakah Yan Chong dapat menahannya. Di kejauhan, Hong Woo Ji, Honorable Maniac Sword, dan yang lainnya mengerutkan kening. Setiap kali Lin Suan menyerang, dia akan menjadi lebih kuat. Seolah-olah kekuatan tempurnya tidak terbatas. Situasi ini membuat mereka tampak muram dan gelisah. Tampaknya tidak mudah untuk merebut Lone Star Sword dari Lin Suan. Penonton memiliki ekspresi berbeda. Saat itu, pedangki berwarna merah darah di langit berangsur-angsur menghilang. Kerumunan itu menahan nafas dan melihat ke atas. Mereka ingin tahu apakah Yan Chong tahan terhadap serangan itu. Namun, di saat berikutnya, mereka semua tercengang. Itu karena langit menjadi cerah kembali. Namun, Yan Chong tidak terlihat. Seolah-olah dia telah menguap dan menghilang ke udara. Apakah dia menghindarinya? Seseorang bingung dan melihat sekeliling. Iya, dia pasti berhasil mengelak. Di bawah, murid terakhir keluarga Yan, wanita cantik, memegang ujung bajunya dengan gugup. Dia tampak gelisah dan terus menghibur dirinya sendiri. Namun, setelah sekian lama, sosok Yan Chong masih belum terlihat. Apakah dia dibunuh? Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Akhirnya, seseorang menyuarakan pertanyaan seperti itu. Bagaikan wabah, ide ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat dan akhirnya diterima. Banyak orang yang menatap kosong ke langit, tidak bisa berkata-kata. Hati mereka mati rasa. Pemuda di depan mereka terlalu misterius dan terlalu kuat. Dia telah membunuh si jenius keluarga Yan hanya dengan serangan biasa. Di kejauhan, gadis terakhir berbaju ungu dari keluarga Yan berteriak. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh keterkejutan. Kamu, kamu sudah mati. Kamu membunuh si jenius keluarga Yan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gadis berbaju ungu itu berteriak. Keluarga Yan yang jenius. Lin Xuan mencibir dengan jijik. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut jenius? Menurutku, dia lebih buruk dari sampah. Kerumunan terdiam dan diam-diam menyetujui kata-kata Lin Xuan. Mungkin di mata orang banyak, Yan Cong dan Yan Cong adalah orang jenius yang tiada taranya. Namun, di mata Lin Xuan, mereka tidak berharga. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang jenius sejati yang tiada taranya bisa terbunuh dalam satu serangan? Bibir Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia perlahan berjalan ke depan. Apa yang kamu inginkan? Gadis berbaju ungu itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Alasan kenapa mereka begitu sombong sebelumnya adalah karena mereka bertiga kuat dan memiliki status yang luar biasa. Mereka bisa menghancurkan segalanya. Sekarang, kekuatan dan status mereka tidak berharga di mata Lin Xuan. Mereka telah kehilangan hak untuk menjadi sombong. Jika kamu berani datang, aku akan bertarung denganmu. Gadis berbaju ungu itu memasang ekspresi seram di wajahnya. Dia dengan cepat membuang beberapa senjata. Swash, swash, swash. Tiga pedang terbang-terbang keluar. Masing-masing panjangnya satu kaki dan memancarkan cahaya dingin. Mereka dengan cepat menembus kekosongan dan menebas ke arah Lin Xuan. KKK. Lin Xuan melambaikan lengan bajunya dan menyimpan tiga pedang biru pendek. Lalu, dia berjalan maju tanpa mengubah langkahnya. Selamatkan aku, Jinbo. Selamatkan aku. Gadis berbaju ungu itu berteriak. Pada saat berikutnya, sebuah desahan terdengar. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia adalah juru lelang yang menjadi tuan rumah lelang. Orang tua berbaju emas memandang Lin Xuan dan menghela nafas. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Teman muda, bisakah kamu memberiku muka dan melepaskan keponakanku? 823. Mendengar ini, semua orang kaget. Dikabarkan bahwa tuan muda Ling Yun berada di balik lelang Wan Siang. Tidak ada yang percaya pada awalnya, tapi sekarang sepertinya hal itu benar. Jika tidak, kekuatan netral seperti lelang Wan Siang tidak akan ikut campur dalam konflik dunia bawah. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia tidak menyangka lelang akan mengganggu. Namun, karena dia sudah memutuskan untuk membunuh, dia tidak akan mengubahnya. Saya tidak punya dendam dengan lelang Wan Siang. Saya harap Anda tidak ikut campur. Adapun murid keluarga Yan, mereka begitu sombong ketika ingin membunuh saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan mereka pergi? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Niat membunuh di matanya semakin meningkat. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua berjubah emas mendengus. Lelang Wan Siang sangat bergengsi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, ada seseorang yang berani tidak memberikan mukanya hari ini. Bagi tetua berjubah emas, Lin Xuan terlalu sombong. Namun, dia lupa bahwa tiga murid keluarga Yan lah yang sombong dan ingin membunuh Lin Xuan. Mereka lah yang ingin membunuhnya dan mencuri hartanya. Tindakan mereka sangat tercelah. Namun, mereka tidak sekuat itu dan tidak berhasil. Jika itu orang lain, mereka akan dibunuh oleh murid keluarga Yan. Melihat Lin Xuan tidak memberinya wajah, tetua berjubah emas mendengus. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan bersiap menyerang. Garis-garis riak emas bersinar seperti naga saat mereka mengelilingi sesepuh berjubah emas dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, dia meninju. Kekuatan mengerikan melonjak, disertai sembilan naga emas. Di sisi lain, Lin Xuan mencibir saat dia mengeksekusi teknik gerakan tingkat bumi, dan dia berubah menjadi serangkaian bayangan yang langsung menghilang. Di saat yang sama, dia melambaikan jarinya dan menembakkan tiga pedang terbang yang dia kumpulkan sebelumnya. Sembilan naga emas meleset dan merobek kehampaan. Ketiga pedang terbang itu seperti kilat, langsung mengenai wanita ungu di belakang tetua berjubah emas. Wanita ungu itu hanya bisa menjerit sebelum dia tertusuk oleh tiga pedang terbang dan terjepit di bangunan di belakangnya. Nak, kamu mendekati kematian. Tetua berjubah emas gemetar karena marah. Dia sudah menyatakan pendiriannya dan ingin melindungi wanita ungu itu. Namun, wanita ungu itu meninggal di depannya setelah beberapa saat. Menamparkan wajah, ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajah. Mata lelaki tua berjubah emas itu suram, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati wanita berbaju ungu itu. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekutu klanian. Itu tidak sampai pada titik di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa demi dia. Namun, sebagai tetua rumah lelang Wan Siang, dia tidak bisa mentolerir sikap arogan pihak lain. Dia tidak menatap matanya sama sekali. Dia bisa mengabaikan kematian gadis berpakaian ungu itu, tapi dia tidak bisa membiarkannya menamparkan wajahnya di depan umum. Nak, kamu sangat arogan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang lelang Wan Siang. Suara lelaki tua berjubah emas itu dingin dan suram, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Di belakangnya, banyak seniman bela diri rumah lelang Wan Siang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul. Bersaing dalam jumlah. Dongfang Siong mencibir dan melangkah keluar. Seluruh keberadaannya seperti menara besi, menyebabkan bumi bergetar. Ledakan. 50 anggota paviliun pedang naga di belakang Lin Suan juga mengambil langkah maju, dan aura menakutkan muncul dari mereka masing-masing. 50 aura kuat berkumpul, menekan segalanya. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, dan langsung mengintimidasi orang-orang di rumah lelang Wan Siang. Mata lelaki tua berjubah emas itu suram, dan wajahnya sangat gelap. Meskipun pihak lain tidak memiliki orang sebanyak mereka, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius elit yang dapat menekan siapapun. Jika perkelahian benar-benar terjadi, rumah lelang Wan Siang pasti akan menderita kerugian besar. Dia hanya seorang tetua dari rumah lelang Wan Siang, dan dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan dengan mudah menyelesaikan situasi, dan bahkan melakukan serangan balik. Perasaan sedih ini hampir membuat lelaki tua berjubah emas itu muntah darah. Untuk sesaat, lelaki tua berjubah emas dan seniman bela diri rumah lelang Wan Siang di belakangnya berada dalam dilema, dan mereka semua tercengang. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Sudah berapa tahun sejak ada orang yang berani melawan rumah lelang Wan Siang. Bahkan klan Huang dan Leng dari kota Winsiking tidak berani bersikap sombong. Namun kini, seorang pemuda yang belum genap 20 tahun telah melakukan hal yang begitu mengejutkan, bahkan berhasil mengintimidasi rumah lelang Wan Siang. Ini terlalu mengejutkan. Melihat wajah cemberut pihak lain, Lin Suan berkata dengan dingin. Aku menghabiskan satu miliar batu spiritual untuk membeli pedang Lonestar, jadi itu tentu saja milikku. Tapi ketiga murid klan yang ingin membunuhku dan mencuri pedang Lonestar tanpa mengeluarkan satu sen pun. Bagaimana bisa ada barang semurah ini di dunia ini? Para murid dari tiga klan besar benar-benar melakukan bisnis curang yaitu membunuh dan merampok. Sungguh tercelah. Membunuh dan merampok. Kamu tidak cukup kuat, tapi kamu malah dibunuh. Kamu pantas mati. Lin Suan berkata dengan dingin. Dan rumah lelang Wan Siang Anda tidak peduli dengan liku-liku, dan tidak peduli benar atau salah. Anda sebenarnya menutupi seniman bela diri yang membunuh dan merampok. Tindakan seperti itu tercelah. Sekarang kamu marah karena terhina, dan ingin menyerang juru lelang. Saya tidak tahu apa prinsip rumah lelang Wan Siang, tapi apakah kamu tidak takut dunia akan kecewa? Setiap kata Lin Suan memilukan, dan suaranya seperti guntur, bergema ke segala arah. Masalah hari ini terlalu banyak, dan dia merasa marah hanya dengan memikirkannya. Dialah yang membeli barang tersebut, tetapi penjual dan seniman bela diri yang membunuh dan merampoknya bekerja sama untuk menindasnya. Tindakan tidak tahu malu seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan membunuh dan menumpahkan darah. Mendengar ini, kerumunan terdiam, karena apa yang dikatakan Lin Suan adalah kebenaran, dan tidak ada alasan untuk membantahnya. Orang tua berjubah emas dan seniman bela diri di belakangnya sangat marah hingga mereka gemetar. Wajah mereka menjadi gelap dan mereka ingin muntah darah. Memalukan, terlalu memalukan. Mereka diceramahi oleh seorang junior, tapi mereka tidak bisa melawan. Perasaan ini membuat mereka menjadi gila. Elder Jin, tunggu apa lagi? Mundur. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar. Kemudian, kehampaan itu beriak, dan sesosok tubuh cantik muncul. Itu adalah wanita cantik dengan gaun istana, tapi dia terlihat sedikit kedinginan. Dia melirik ke arah penatua Jin dan berkata dengan dingin, tunggu apa lagi? Mundur. Pena tua Jin, yang awalnya sombong, gemetar saat melihat tatapan itu, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Aku akan membawa anak buahku dan pergi sekarang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok seniman bela diri itu kembali ke rumah lelang Wan Siang. Melihat penatua Jin dan yang lainnya telah pergi, wanita cantik berpakaian istana tersenyum pada Lin Suan. Elder Jin dan yang lainnya bersalah, saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Mem, Lin Suan sedikit mengangguk. Dilihat dari sikap penatua Jin dan yang lainnya, wanita cantik dalam gaun istana pastinya adalah anggota tingkat tinggi dari rumah lelang. Terlebih lagi, dari aura yang mengalir keluar dari tubuhnya, kekuatannya pasti jauh melebihi kekuatan penatua Jin. Lin Suan tidak ingin menentang rumah lelang Wan Siang, dia hanya ingin penjelasan. Sekarang rumah lelang Wan Siang telah meminta maaf, dia tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini. Kemudian, wanita berpakaian istana pergi, dan seluruh rumah lelang Wan Siang juga pergi, tidak lagi peduli dengan dunia luar. Saudara Suan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Li bertanya. 824. Ayo kembali ke halaman dulu. Kata Lin Suan, meskipun Lone Star Sword sudah ada di tangannya, dia tidak tahu siapa yang membeli Phoenix Blue Scarlet Gold. Dia harus mencari tahu. Sekarang pelelangan baru saja berakhir, ini saat yang tepat untuk mencari tahu. Apalagi orang-orang itu belum pergi jauh. Begitu mereka memutuskan untuk mencari tahu, mereka bisa mengambil tindakan. Kalau tidak, ketika orang-orang itu pergi, akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Awalnya, Lin Suan memiliki Lone Star Sword, jadi dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika dia tinggal di kota Winsiking selama satu hari lagi. Namun, untuk Phoenix Blue Scarlet Gold, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko seperti itu. Bagaimana kalau begitu, Dong Fang, bawalah orang-orangmu dan pergi dulu. Aku akan tinggal di sini sebentar dan kembali ke Akademi jika ada kabar. Saudara Suan, kami tidak akan pergi. Wang Lidan yang lainnya berkata dengan tatapan tegas. Tidak, ayo cepat pergi. Keterlibatan Lone Star Sword terlalu besar. Siapa yang tahu orang menakutkan seperti apa yang akan muncul di masa depan. Terlalu berbahaya bagi kalian untuk tetap di sini. Lagipula, nyaman bagiku untuk bergerak sendiri. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa lupa untuk menahanku di sini. Lin Suan memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Dia memiliki teknik pergerakan tingkat bumi dan platform diok misterius. Bahkan jika pihak lain kuat, dia masih bisa pergi dengan tenang. Setelah mengetahui metode penyelamatan nyawa Lin Suan, orang-orang ini setuju untuk kembali ke Akademi terlebih dahulu. Yu Fei keluar untuk mencari informasi, Lin Suan bersembunyi di kota Winsiking, dan Dong Feng Xiong serta Wang Li membawa 50 murid pavilion pedang naga kembali ke Akademi dalam semalam. 50 yang mulia memang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Lin Suan sangat tergoda, tapi masalah ini terlalu berbahaya. Kemunculan harta karun tiada taraf seperti Lone Star Swat mungkin akan menarik perhatian beberapa pejuang yang menakutkan. Jika murid pavilion pedang naga terluka dalam pertempuran, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Orang-orang ini semuanya jenius dengan bakat luar biasa. Saat ini, mereka belum sepenuhnya dewasa, jadi dia tidak ingin mereka mengambil risiko. Terlebih lagi, memang jauh lebih nyaman baginya untuk bergerak sendiri. Pertama, dia memiliki teknik pergerakan tingkat bumi. Bahkan yang mulia lapisan ketiga tidak akan menandinginya dalam hal kecepatan. Selain itu, dia memiliki Heaven Chang'ing Art, metode penyembunyian yang unik. Jika dia ingin pergi, sangat sedikit orang yang bisa menghentikannya. Ada pun tanda darah di tubuhnya, telah dihancurkan oleh roh pedang naga. Di malam hari, Lin Suan duduk bersila di halaman, diam-diam berkultivasi. Beberapa hari ini, terjadi banyak pertempuran. Bisa dibilang itu sangat berbahaya. Jumlah yang mulia yang dia bunuh dalam beberapa hari terakhir lebih banyak daripada jumlah total yang mulia yang dia bunuh dalam beberapa hari terakhir. Meski berbahaya, namun manfaatnya juga besar. Warisan pembantaian pedang darahnya telah berhasil menembus ke tingkat kedua. Sekarang, sudah mencapai puncak level kedua. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus level ketiga. Kecepatan terobosan seperti ini bisa dikatakan mengejutkan. Kita harus tahu bahwa warisan pembantaian pedang darah adalah warisan raja, dan tingkat kelangkaan dan kesulitannya sebanding dengan seni bela diri peringkat bumi. Namun, Lin Suan hampir mencapai level ketiga dalam waktu singkat. Kecepatan kultivasi itu sungguh mengejutkan. Tentu saja, ini terkait dengan pertarungannya. Begitu banyak esensi darah yang mulia telah diserap oleh pedang darah, itulah sebabnya warisan pembantaian pedang darah dapat menembus begitu cepat. Saat ini, semua orang sudah pergi, dan hanya Lin Suan yang tersisa di halaman. Angin malam sepoi-sepoi, menyebabkan dedaunan berdesir. Cahaya bulan yang kabur menyinari, menutupi lapisan kain kasa. Pada saat ini, di luar halaman, sesosok tubuh dengan cepat muncul seperti hantu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah putih dan tanpa janggut. Saat ini, dia sedang melihat halaman di depannya, dan matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, Lin Suan, yang berada di halaman, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya pedang tajam menyala di matanya. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak masuk? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Di luar halaman, pria parubaya berwajah putih dan tidak berjanggut tampak terkejut. Kemudian, dia tertawa keras dan berkata, Lin Gongzi memang seorang pemuda jenius. Saya mengagumi Anda. Sebelum tawanya meredah, pria parubaya itu telah berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di halaman. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya yakin Anda di sini bukan hanya untuk mengucapkan beberapa kata pujian, bukan. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, Apa tujuanmu? Katakan saja. Lin Gongzi memang berterus terang. Luo Qingqiu tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, saya akan mengatakannya secara langsung. Saya ingin tahu apakah Lin Gongzi tertarik untuk bergabung dengan Lelang Wan Siang kami. Meskipun masalah hari ini adalah kesalahpahaman, Lelang Wan Siang kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Selama kamu mau, kamu bisa memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan masa depan tak terbatas di jalur seni bela diri. Lelang Wan Siang, mata Lin Suan menjadi gelap, tapi hatinya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun halaman yang disewanya tidak terlalu rahasia, tetap tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya. Setidaknya, klan Huang dan Leng belum pernah menemukan tempat ini sebelumnya. Tapi sekarang, hanya dalam setengah hari, Lelang Wan Siang sudah mengetahui di mana dia tinggal. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Lelang Wan Siang memang merupakan kekuatan yang mendominasi di kota Winsiking. Jika kesempatan seperti itu diberikan kepada orang biasa, mereka pasti akan sangat senang. Tapi Lin Suan tidak mau. Dia tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Namun dia tidak akan langsung menolaknya. Setidaknya, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Lelang Wan Siang. Hal-hal yang Anda sebutkan, saya dapat memilikinya sendiri. Mengapa saya harus bergabung dengan Lelang Wan Siang? Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, pria parubaya itu tertawa. Tawanya dipenuhi dengan keyakinan besar. Lin Gongzi, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Lelang Wan Siang bukan hanya apa yang kamu lihat di permukaan. Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya, tapi saya bisa mengungkapkan sedikit kepada Anda. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu tidak akan rugi. Apa yang kamu miliki sekarang akan 10 kali lebih banyak dari apa yang kamu miliki sekarang. Ini adalah kesempatan berharga, saya harap Anda tidak melewatkannya. Biarkan saya memikirkannya, kata Lin Suan dengan tenang, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Saya ingin berkultivasi. Suara Lin Suan sangat tenang, tapi penolakan dalam suaranya sangat jelas. Upil mata pria parubaya itu menyusut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Namun, sebagai orang penting dalam pelelangan, ia tetap memiliki kemampuan untuk menjaga ketenangannya. Segera, pria parubaya itu kembali tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang kamu memiliki artefak peringkat setengah bumi, kamu pasti berada dalam masalah. Jika kamu bergabung dengan kami, aku jamin masalahmu akan hilang dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Bagaimanapun, Lin Suan sedang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Namun kini, pria parubaya itu menawarkan untuk melindungi keselamatannya. Itu merupakan pukulan langsung terhadap kelemahan Lin Suan. Jika itu orang lain, mereka pasti langsung setuju. Tapi Lin Suan masih bergeming. Dia punya rencananya sendiri, dan dia sudah punya kekuatannya sendiri. Dia tidak akan bergabung dengan kekuatan lain. Karena itu, ketika mendengar tawaran menggiurkan itu, dia tanpa ekspresi. Jawabanku sama seperti sebelumnya. Biarkan aku memikirkannya. Jika aku punya ide, aku akan mencarimu. Suara Lin Suan tenang. 825. Oh, pahlawan muda Lin, kamu harus memikirkannya. Lagi pula, sangat berbahaya memiliki artefak peringkat setengah bumi. Lelang wansiang kami tidak ingin melihat seorang jenius seperti pahlawan muda Lin jatuh. Melihat Lin Suan telah menolaknya dua kali, mata pria parubaya itu berubah suram dan suaranya membawa sedikit nada dingin. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari halaman. Cahaya bulan masih ada dan angin sepoi-sepoi bertiup. Hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar. Lin Suan menutup matanya dan memasuki kondisi kultifasi lagi. Dibandingkan dengan halaman yang sepi, kota Winsiking tidak setenang itu. Suasana di kota mencekam dan arus bawah melonjak. Banyak ahli dan keluarga yang diam-diam menyelidiki, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Lin Suan. Pada saat yang sama, banyak keluarga bergabung dan menutup sementara seluruh kota Winsiking, berniat untuk menggeledah tempat itu secara paksa. Tidak ada jalan lain. Godaan artefak peringkat setengah bumi terlalu besar. Artefak semacam itu sangat langka. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Keluarga Huang, keluarga Leng dan keluarga lokal lainnya mempunyai keuntungan terbesar. Mereka mengerahkan sejumlah besar orang untuk mencari di seluruh kota Winsiking. Pakar lain juga mengerahkan orang-orang dari seluruh blood field dan bergegas ke kota Winsiking. Mereka semua tahu bahwa Lin Suan belum pergi dan masih berada di kota Winsiking. Pada saat yang sama, keluarga Yan menerima kabar bahwa murid mereka telah terbunuh di kota Winsiking. Mereka sangat terekspos dan dengan cepat mengirim tim untuk menangkap si pembunuh. Tentu saja, Lone Star Sword juga menjadi target mereka. Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan seluruh kota Winsiking menjadi tempat yang menakutkan dan berbahaya. Di saat yang sama, kejadian mengejutkan lainnya terjadi di kota Winsiking. Seorang pria jangkung dengan cahaya kemasan menyinari seluruh tubuhnya berdiri di udara seperti raksas emas. Tatapannya dingin, dan suaranya yang dingin menyebar seperti guntur. Siapa Lin Suan? Keluar dan mati. Bagaimana kita bisa membiarkan anak tanpa nama mengambil harta karun tiada taraf seperti Lone Star Sword? Jangan berpikir bahwa membunuh murid keluarga Yan adalah masalah besar. Menurutku, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengambil Lone Star Sword. Suaranya sangat arogan dan bergema di langit seperti guntur. Dia sama sekali tidak menatap Lin Suan. Lin Suan, serahkan pedang Lone Star dan aku akan mengampuni hidupmu. Di langit, sosok emas meraung. Suaranya yang menakutkan bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Siapa orang ini? Sombong sekali. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya Lin Suan? Itulah eksistensi kuat yang membunuh kejeniusan Klan Yan. Itu sebenarnya dia, pedang emas Huang Jin Seng. Seseorang berteriak ketakutan. Apa? Pedang emas? Mendengar hal tersebut, banyak orang yang menghirup udara dingin. Tidak heran dia begitu sombong dan berani menantang Lin Suan. Itu adalah Huang Jin Seng. Siapakah Huang Jin Seng? Apakah ini sangat kuat? Seseorang bertanya dengan bingung. Tentu saja dia kuat. Dia adalah seorang kultifator alam mulia tingkat kedua, dan dia dikatakan tak tertandingi di antara para kultifator alam mulia tingkat kedua. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan yang terhormat tingkat ketiga biasa pun mungkin bukan tandingannya. Apa? Sangat kuat? Ketika orang-orang itu mendengar ini, hati mereka bergetar. Yang terhormat tingkat kedua yang tak terkalahkan yang bisa bersaing melawan yang terhormat tingkat ketiga. Setiap berita sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya sosok di langit itu. Dia jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa dia memahami jiwa pedang tipe logam. Kekuatan serangannya sangat kuat dan kecakapan bertarungnya menantang surga. Seseorang mengatakan berita mengejutkan lainnya. Sepertinya Lin Suan dalam bahaya kali ini. Seseorang menghela nafas. Ya, Huang Jin Seng benar-benar terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari tiga seniman bela diri dari klan Yan. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Saya kira Lin Suan pasti tidak akan keluar. Lagi pula, dia mungkin sudah pergi setelah mendapatkan pedang lonestar. Siapa yang cukup bodoh untuk muncul pada saat ini? Meskipun Huang Jin Seng kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika Lin Suan tidak muncul. Di langit, Huang Jin Seng juga mengetahui hal ini. Dia mendengus dan berkata dengan nada menghina. Aku tidak menyangka pedang lonestar, harta karun kelas setengah bumi, akan jatuh ke tangan seorang pengecut. Sungguh menyedihkan. Suaranya sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Meskipun kata-kata pihak lain kasar dan dia ingin memprovokasi Lin Suan agar keluar, tidak masalah jika dia dihina pada saat ini selama dia bisa melindungi pedang lonestar. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, itu bukan pendapat Lin Suan. Dia melihat ke langit dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dalam kehidupan Lin Suan, terlepas dari apakah lawannya kuat atau tidak, dia tidak pernah lemah. Tidak ada yang perlu dikatakan mengenai penghinaan seperti itu. Hanya dengan melawan dan membunuh pihak lain dia bisa membuktikan dirinya. Terlebih lagi, sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak takut berkelahi. Pada saat berikutnya, Lin Suan membawa pedang lonestar di punggungnya dan bergegas ke langit dalam sekejap. Berdengung. Kekosongan itu beriak dan dia muncul di langit. Kemunculan Lin Suan menyebabkan keributan besar. Banyak orang memandang ke langit dan terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar keluar. Mungkinkah dia yakin bisa mengalahkan Huang Jin Seng? Kamu Lin Suan. Saat itu, Huang Jin Seng juga melihat sosok di langit. Kamu bahkan belum melihatku dan kamu sudah berteriak-teriak ingin membunuhku. Tidakkah menurutmu kamu terlalu sombong? Mata Lin Suan gelap dan suaranya dingin. Pedang bintang kesepian, itu benar-benar kamu, Anda Lin Suan. Huang Jin Seng tidak peduli dengan tatapan dingin Lin Suan. Sebaliknya, dia menatap pedang panjang kuno di punggungnya. Dia tertawa keras dan berkata, Nak, kamu benar-benar tidak bisa tetap tenang. Sebuah provokasi belaka telah membawamu keluar. Baiklah, biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak layak mendapatkan pedang lonestar. Mendengar kata-kata arogan Huang Jin Seng, Lin Suan juga tertawa. Dengan kata lain, tidak ada dendam di antara kita. Kamu ingin membunuhku karena kamu ingin mengambil pedang lonestar untuk dirimu sendiri. Benar, apakah aku memerlukan alasan untuk membunuhmu? Huang Jin Seng sangat mendominasi. Membunuh orang sepertimu tidak ada bedanya dengan menginjak seekor semut. Jika kamu ingin hidup, aku bisa memberimu kesempatan. Berlututlah dengan patuh dan serahkan pedang lonestar dengan kedua tangan. Sejak saat itu, kamu akan menjadi pelayanku. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pelayan, berlutut, hahaha. Lin Suan menengadah ke langit dan tertawa. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin seperti setan. Sesaat kemudian, tawanya tiba-tiba berhenti. Cahaya pedang dingin bersinar dari matanya. Kamu, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Suara Lin Suan dingin. Mendengar hal tersebut, penonton di bawah kaget. Huang Jin Seng sangat arogan dan mendominasi. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Dia bahkan tidak membutuhkan alasan untuk membunuhnya. Lin Suan melebihi ekspektasi semua orang. Dia tidak hanya menawarkan dirinya sendiri, sikap arogannya bahkan lebih mendominasi daripada sikap Huang Jin Seng. Kata-kata terakhir. Huang Jin Seng tercengang. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina seolah dia mendengar sesuatu yang lucu. 826 Kamu adalah orang pertama di kota Winsiking yang berani berbicara seperti itu padaku. Aku telah memutuskan untuk tidak segera membunuhmu. Aku akan menyiksamu selama 49 hari dan membiarkanmu kehabisan darah hingga tetes darah terakhir di tubuhmu. Aku akan membiarkanmu mati dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Huang Jin Seng mengungkapkan senyuman sinis dan menatap lawannya seperti iblis. Pada saat berikutnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular berbisa emas yang dengan cepat melesat ke depan. Cahaya keemasan memancarkan niat membunuh yang kuat seolah bisa menembus segalanya. Serangan yang mengerikan. Lin Xuan itu mungkin dalam bahaya. Dia benar-benar berani membuat marah Huang Jin Seng. Seseorang menghela nafas. Ekspresi Lin Xuan dingin saat dia mengangkat tangannya dan menggunakan vermilion berseal. Pada saat berikutnya, api yang mengerikan membubung dan menyapu sembilan langit. Seekor burung dewa yang menyala-nyala bergegas keluar dan menerkam ke depan. Kekosongan itu bergetar ketika api ilahi yang tak terhitung jumlahnya melompat dan melilit cahaya keemasan, melelehkannya dan membakarnya dengan cepat. Eh, Anda benar-benar dapat mematahkan serangan saya. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Huang Jin Seng mengungkapkan ekspresi terkejut. Menarik, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Dia mendengus dingin saat sinar pedang emas yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dengan cepat tumbuh di udara dan menebas ke arah Lin Xuan. Itu seperti kilat emas yang membawa kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Lin Xuan, di sisi lain, memfokuskan pandangannya dan dengan santai melambaikan telapak tangannya ke udara. Ledakan. Kekosongan itu berfluktuasi dan dengan cepat membentuk telapak tangan besar berwarna merah darah yang menamparkan pedang emas ki yang mengejutkan. Suara menakutkan terdengar saat kedua serangan itu bertabrakan di kehampaan, meledakkan gelombang energi yang menakutkan. Huang Jin Seng mendengus dingin. Ekspresinya suram karena dia tidak bisa menjatuhkan lawannya dalam dua gerakan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah ketiga dengan serius dan membunuh lawannya. Nak, aku sudah cukup bermain. Pergilah ke neraka. Huang Jin Seng mencibir. Cahaya di luar tubuhnya bersinar lebih terang seperti matahari yang bersinar ke segala arah. Di luar tubuhnya, bayangan raksasa emas besar muncul. Ia berdiri tegak dan meraung ke langit. Ledakan. Sesaat kemudian, raksasa emas itu marah dan meninju ke bawah. Kekuatan itu terlalu keras, dan udara langsung meledak. Tinju emas itu seperti batu dewa dari luar angkasa, bersinar terang. Energi yang menakutkan itu seperti lautan luas, sangat luas. Sudah berakhir, Huang Jin Seng menjadi serius. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bahkan bisa melukai yang mulia tingkat ketiga. Saya khawatir Lin Suan tidak akan mampu menerimanya. Belum tentu. Jika pihak lain menggunakan pedang Lone Star, dia mungkin masih bisa bertahan. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Lin Suan berdiri di udara tanpa niat menggunakan Lone Star Swat. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia benar-benar ingin menolak gerakan ini dengan tangan kosong? Siapa yang tahu, mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya di bawah aura mengejutkan surga ini. Seseorang mencibir. Huang Jin Seng secara alami juga melihat pemandangan ini. Dia tertawa dengan nada menghina dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu idiot atau hanya terlalu percaya diri. Kamu sebenarnya tidak menggunakan pedang Lone Star. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Di akhir pidatonya, tangan emas bersinar lebih terang. Itu seperti matahari yang menabrak tanah dari kehampaan. Huang Jin Seng menatap Lin Suan dengan tatapan jijik. Jika pihak lain menggunakan pedang Lone Star, mungkin ada peluang baginya untuk melawan. Namun, tampaknya pihak lain itu bodoh dan bahkan tidak menggunakan pedang Lone Star. Dia sama sekali tidak tertarik pada lawan seperti itu. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak membutuhkan pedang Lone Star untuk membunuhmu. Dia meraung panjang, dan darah di tubuhnya melonjak. Kekuatan spiritual di tubuhnya beredar dengan cepat, dan kekuatan mengerikan melonjak ke langit. Lin Suan mengayunkan tinjunya dan meninju. Itu juga merupakan cahaya keemasan yang terkondensasi menjadi kepalan emas yang menghadapi serangan itu secara langsung. Namun, perbedaan antara tinjunya dan lawannya adalah tinjunya terbuat dari petir emas. Itu sangat maskulin dan penuh dengan energi kekerasan. Apa? Apakah dia benar-benar akan bertarung dengan tangan kosong? Dan dia akan bertarung dengan tinjunya? Apakah orang ini gila? Apakah menurutnya tubuh fisiknya mampu menahan bayangan raksasa itu? Semua orang berseru tak percaya. Huang Jin Seng mencibir dengan jijik saat melihat ini. Bodoh sekali. Beraninya dia bertarung dengan tinjunya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana pedang lonestar bisa sampai di tangan orang idiot sepertimu. Lin Suan tidak menjawab karena kedua tinju sudah bertabrakan. Pemandangan itu sangat aneh. Tinju raksasa emas itu seberat gunung dan menghancurkan kehampaan. Di sisi lain, itu adalah kepalan tangan sebesar orang biasa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, keduanya tidak berada pada level yang sama. Sejujurnya, tidak ada yang optimis dengan peluang Lin Suan. Mereka semua mengira dia akan berubah menjadi tumpukan daging dan darah di bawah pukulan ini. Namun, di saat berikutnya, kedua tinju itu bertabrakan dengan suara yang menakutkan. Cahaya yang menyala-nyala-menyala dan menyapu ke segala arah. Seluruh ruang runtuh secara mengerikan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar di kehampaan, dan langit dipenuhi cahaya yang ganas. Semua orang melihat ke langit dan tercengang. Itu karena dalam tabrakan yang mengejutkan ini, bayangan raksasa emas itu mulai runtuh. Pertama, tinju seperti gunung itu hancur karena ledakan, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di kehampaan. Kemudian, seluruh lengannya mulai hancur. Pada akhirnya, bayangan raksasa emas itu meraung ke langit dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dia berjuang sekuat tenaga untuk melawan, tapi dia tidak berdaya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasib amruk. Hanya dengan satu pukulan, bayangan raksasa emas itu runtuh dan menghilang. Dalam kehampaan, Huang Jinseng terus mundur seperti sambaran petir. Aliran darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Lin Suan berdiri dalam kehampaan seperti seorang raja. Bunuh Lin Suan, curi pedang lonestar. Lin Suan mencibir. Menurutnya, pihak lain hanyalah badut yang tidak layak disebut. Kerumunan di bawah semakin terkejut. Jantung banyak orang berdebar tak percaya. Lin Suan terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa melukai Huang Jinseng dengan satu pukulan. Pantas saja dia berani keluar. Ternyata dia punya kekuatan untuk melawan Huang Jinseng. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Mereka menyadari bahwa alasan Lin Suan keluar bukan karena dia terprovokasi atau karena dia ingin mati, tetapi karena dia memiliki kekuatan untuk melawan pihak lain. Dia bahkan bisa menekan pihak lain. Baiklah, kamu berhasil membuatku marah. Wajah Huang Jinseng menjadi gelap. Selanjutnya, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang mengerikan. Hentikan omong kosongmu. Sejak saat kau menatap pedang lonestar, nasibmu telah ditentukan. Suara Lin Suan sedingin es. Nak, kamu terlalu sombong. Aku akui kamu punya kekuatan, tapi kamu tidak punya peluang menang melawan jiwa bela diriku. Semangat bela diriku adalah jiwa bela diri berelemen logam. Serangannya sangat kuat dan bahkan bisa membunuh yang mulia bela diri lapis ketika. Apa yang kamu harus bersaing denganku? Ekspresi Huang Jinseng sangat mengerikan. Dia meraung marah dan dengan cepat memanggil marsial spiritnya. Detik berikutnya, pedang panjang muncul di depannya. Panjangnya sepuluh kaki dan seluruhnya berwarna emas, memancarkan aura yang menakutkan. Kerumunan menahan napas saat jantung mereka bergetar. Itu terlalu menakutkan. Auranya saja sudah cukup untuk memisahkan tubuh dan jiwa mereka. 827. Ye panjang platinum. Jiwa bela diri Huang Jinseng sangat menakutkan. Pedang adalah raja senjata dan elemen logam adalah salah satu atribut serangan terkuat. Kombinasi keduanya sangat tajam. Tidak heran Huang Jinseng bisa membunuh artis bela diri terhormat tingkat ketiga. Sepertinya rumor itu benar, Lin Xuan dalam bahaya. Lin Xuan kuat, tapi dia masih kalah dengan platinum longsward marsial soul milik Huang Jinseng. Melihat pedang panjang platinum yang menakutkan di langit, bibir Lin Xuan membentuk senyuman dan ekspresi jijik melintas di matanya. Bersaing dalam menyerang, dia mencibir di dalam hatinya. Jiwa bela diri apa yang bisa dibandingkan dengan jiwa pedang naga besar? Dalam hal pelanggaran, jika jiwa pedang naga besar mengaku sebagai nomor satu, tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor dua. Melihat wajah arogan Huang Jinseng, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, saya penasaran. Bagaimana ekspresi Anda ketika pedang panjang platinum yang Anda banggakan patah? Huff, berhentilah membual, kamu tidak mungkin bisa menahan jiwa bela diriku. Huang Jinseng memiliki keyakinan mutlak. Jiwa bela dirinya telah berkontribusi banyak padanya dan sangat kuat. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan dapat menahan serangan jiwa bela diri miliknya. Di bawah, kerumunan terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Xuan. Bagaimana pedang panjang platinum bisa patah? Bahkan dengan Lone Star Sword, dia tidak bisa melakukannya. Omong kosong asteris T, dia pasti omong kosong asteris Ting. Bagaimana dia bisa mengalahkan elemen logam marsial soal lawannya? Kerumunan itu menggelengkan kepala karena tidak percaya. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangan Lin Xuan. Itu memancarkan energi spiritual yang menakutkan dan aura destruktif. Aura menakutkan itu bahkan lebih menakutkan daripada jiwa bela diri pedang panjang platinum milik Huang Jinseng. Pedang ini berisi warisan pedang pembunuh merah darah dan kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat tajam. Keduanya terlalu menakutkan. Kerumunan di bawah gemetar. Kekuatan mereka berdua telah melampaui kekuatan artis bela diri terhormat tingkat kedua biasa. Matilah, bocah. Wajah Huang Jinseng berubah saat dia merasakan aura menakutkan dari pedang darah lawannya. Dia kaget dan tidak segan-segan menyerang. Di langit, pedang panjang platinum Marsial Spirit Melambai menyebabkan awan di langit runtuh. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah dan menebasnya. Bumi bergetar dan lautan darah melonjak. Seluruh kota pencari angin sepertinya berguncang tanpa henti. Tabrakan yang menghancurkan bumi hampir membuat seluruh kota terbang. Pedang ki yang kejam menghubungkan langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Setelah sekian lama, dunia akhirnya kembali tenang. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Di langit, rambut Huang Jin Seng acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Di depannya, roh bela diri pedang panjang platinum redup, dan bahkan ada retakan di atasnya. Apa, Huang Jin Seng dikalahkan? Semua orang berseru tak percaya. Mungkinkah Lin Xuan begitu kuat sehingga bahkan Huang Jin Seng yang kuat pun bukan tandingannya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan semangat bela diri pedang panjang platinumku? Huang Jin Seng berteriak dengan marah, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di masa lalu, selama dia menggunakan semangat bela dirinya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia bisa membunuh mereka. Namun, kali ini, serangan semangat bela diri yang sangat ia banggakan telah gagal dan hampir dihancurkan oleh lawannya. Dia tidak bisa menerimanya saat itu. Tubuh Huang Jin Seng dipenuhi luka dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sisi berlawanan, Lin Xuan memegang pedang pembantaian di tangannya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dulu aku penasaran dengan ekspresimu setelah dikalahkan. Tapi sekarang, sepertinya memang jelek. Anda. Huang Jin Seng gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan. Dia sudah menggunakan semangat bela diri terkuatnya, tapi itu tidak melukai lawannya sama sekali. Ini berarti kekuatan lawannya sepenuhnya berada di atas kekuatannya. Sepertinya dia salah perhitungan kali ini. Aku akui kamu sangat kuat. Aku salah sebelumnya. Aku tidak menginginkan Lone Star Swat lagi. Mendengar hal tersebut, penonton di bawah kaget. Huang Jin Seng yang arogan sebenarnya menundukkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang begitu rendah hati. Apakah ini masih Huang Jin Seng yang sama yang akan membunuh siapapun yang tidak dia setujui? Tampaknya Lin Suan memang kuat untuk bisa menaklukkan Raja Iblis seperti itu. Kamu tidak menginginkannya lagi. Lin Suan tertawa, menurutmu ini apa? Bermain rumah-rumahan, kamu pikir kamu bisa menyerah begitu saja. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Kamu bertarung kapanpun kamu mau, membunuh kapanpun kamu mau, dan tidak menginginkannya lagi. Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku tidak punya dendam padamu. Kita bahkan tidak mengenal satu sama lain. Namun, begitu kamu memasuki kota Windy, kamu menghinaku di depan semua orang. Apakah kamu sudah mempertimbangkan harga diriku? Saat aku muncul, kamu ingin membunuhku tanpa berkata apa-apa. Kamu ingin mengambil Lone Star Sword untuk dirimu sendiri. Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Jika aku tidak lebih kuat darimu, aku khawatir aku akan dibunuh olehmu. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu pikir kamu bisa melarikan diri tanpa cedera dengan mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya lagi. Sesuatu yang begitu sederhana di dunia ini. Lin Suan tertawa dingin dan memandang Huang Jin Seng seolah sedang melihat orang idiot. Lalu apa yang kamu inginkan? Huang Jin Seng mengatupkan giginya dan berkata sambil memegangi dadanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sejak kamu mengarahkan pandanganmu pada Lone Star Sword, nasibmu telah ditentukan. Hanya ada satu hasil bagimu, dan itu adalah kematian. Mendengar ini, Huang Jin Seng tercengang. Jejak ejekan muncul di matanya, Saya dari Istana Emas. Beraninya kamu menyentuhku. Alasan mengapa dia begitu sombong dan meremehkan semua orang adalah karena selain kekuatannya yang kuat, dia juga berasal dari Istana Emas. Istana Emas adalah kekuatan yang menakutkan dan sangat terkenal di Bloodfield. Dikatakan bahwa Istana Emas menguasai 18 kota besar dan masing-masing pemilik kota memiliki kekuatan seniman bela diri terhormat surga ketiga. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Namun, Lin Seng tidak tergerak, Istana Emas. Saya tidak pernah mendengarnya, biarpun aku tahu, lalu kenapa. Karena kamu sudah mengucapkan kata-kata terakhirmu, besiaplah untuk mati. Dia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, Huang Jin Seng akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Lawannya tidak peduli dengan identitasnya dan bertekad untuk membunuhnya. Kamu mati. Jika kamu membunuhku, Istana Emas tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum dia selesai berbicara, pedang darah membubung ke langit. Kepala Huang Jin Seng terbang dan meledak menjadi kabut berdarah. Dia, dia sudah mati. Orang-orang di bawah terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak berharap Lin Suan begitu tegas dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Sungguh pemuda yang sombong dan sombong. Setelah mengetahui identitas Huang Jin Seng, dia tetap menyerang tanpa ampun. Betapa menentukannya. Banyak orang berseru. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mundur sejak lama. Namun, Lin Suan tidak ragu sama sekali dan langsung membunuhnya. Tidak ada yang bisa menandingi ketegasannya. Namun, tidak semua orang menghargainya. Banyak orang yang mencibir. Karena dia berani membunuh Huang Jin Seng, dia pasti akan mati. Iya, kekuatan Istana Emas tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, Huang Jin Seng tidak datang sendirian kali ini. Saya rasa tidak akan lama lagi para ahli Istana Emas akan mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, Lin Suan tidak akan bisa bertahan. Lin Suan tidak memiliki kekhawatiran apapun. Lawannya sangat sombong dan ingin membunuhnya untuk mencuri harta karunnya. Jika dia tidak membunuh orang seperti itu, dia tidak akan menjadi seniman bela diri. 828 Terlebih lagi, lalu bagaimana jika Istana Emas sangat kuat? Lin Suan bukanlah seseorang yang takut mati. Apa tujuan berlatih pencak silat? Selain mengejar umur yang lebih panjang dan menikmati kekayaan dan kekuasaan, ia juga harus bebas dan tidak terkekang di dunia persilatan. Menjadi bebas dan tidak terkendali adalah apa yang dirindukan Lin Suan. Jika dia penakut dan terlalu berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, apa gunanya berlatih seni bela diri? Menurutnya, kekuatan silat seseorang digunakan untuk melepaskan diri dari segala belenggu. Itu adalah jaminan paling mendasar untuk menjadi bebas dan tidak terkekang di dunia. Dan dia juga maju selangkah demi selangkah menuju tujuan mimpinya. Lin Suan tidak pergi setelah membunuh Huang Jin Seng. Dia mendengar percakapan orang banyak dan menemukan bahwa ada beberapa seniman bela diri di belakang Huang Jin Seng. Dia mengira mereka akan segera datang untuk membalas dendam. Oleh karena itu, agar tidak ada kekhawatiran, dia berencana untuk menyingkirkan semuanya sekaligus. Dengan lambayan lengan bajunya, Lin Suan menyingkirkan cincin penyimpanan pihak lain. Kemudian, mayat tanpa kepala itu meledak, membentuk kabut berdarah yang memenuhi langit. Di bawah bimbingan jari Lin Suan, kis spiritual dan darah dengan cepat bergulung dalam kabut berdarah, membentuk sebuah pavilion di udara. Seluruh pavilion berwarna merah seperti batu giyok darah. Itu sangat jernih dan melayang di udara. Tidak ada bedanya dengan istana sungguhan. Transformasi Ketika kerumunan di bawah melihat ini, mereka kembali terkejut. Seniman bela diri dari tiga alam roh akan dapat menggunakan teknik semacam ini untuk bertransformasi. Mereka hanya bisa menggunakannya dalam teknik seni bela diri. Hanya yang mulia yang dapat mempertahankan transformasi untuk waktu yang lama. Ini karena hanya pada tingkat ini seseorang dapat dengan bebas mengendalikan kis spiritual antara langit dan bumi. Namun, yang mulia biasa tidak akan menggunakan metode ini dengan santai karena untuk mempertahankan transformasi diperlukan kis spiritual dalam jumlah besar dan kekuatan spiritual murni. Meskipun yang mulia dapat memobilisasi kis spiritual langit dan bumi tanpa batas, ada juga masalah tingkat konversi. Itulah tingkat pemanfaatan kis spiritual. Masalah ini ditentukan oleh metode budidaya. Hampir tidak ada seniman bela diri di bawah surga ketiga dari alam yang mulia yang berani menggunakan teknik transformasi ini di waktu normal, apalagi saat mereka akan menghadapi pertempuran sengit. Ketika Lin Suan mendengar keterkejutan dari bawah, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia sudah lama menguasai teknik ini, tapi dia baru menggunakannya sekarang. Terlebih lagi, ketika dia menggunakan metode ini, dia tidak perlu khawatir tentang konversi energi spiritual seperti seniman bela diri lainnya. Itu karena mantra panjang umur di tubuhnya dapat menyelesaikan semua masalah ini dengan sangat baik. Kecepatan kultivasi dan transformasinya jelas jauh lebih unggul daripada level yang sama. Bahkan Lin Suan belum mengetahui tingkat metode budidaya seni panjang umur itu. Dalam sekejap, dia berjalan menuju istana berwarna darah dan dengan cepat memasukinya. Interiornya tidak berbeda dengan istana sungguhan. Lin Suan perlahan duduk, mengeluarkan secangkir anggur roh dari cincin penyimpanannya, dan perlahan mencicipinya. Kemudian, dia mengobrak abrik lingkaran kepemilikan Huang Jin Seng dan memilah rampasan perangnya. Apa yang sedang dilakukan Lin Suan ini? Setelah membunuh Huang Jin Seng, dia masih belum pergi. Mungkinkah dia tidak takut mati? Dari kelihatannya, mungkinkah dia sedang menunggu orang lain dari istana emas datang? Seseorang bingung. Di bawah, tidak ada yang tersisa. Mereka semua menonton dalam diam. Mereka ingin tahu bagaimana Lin Suan akan menghadapi kemarahan istana emas. Tidak lama kemudian, kehampaan bergetar, dan raungan panjang bergulung seperti ombak laut. Yang menyertainya adalah aura yang mengerikan dan menakutkan. Kehampaan berfluktuasi, dan energi spiritual melonjak seperti gelombang laut. Apa itu? Banyak orang terkejut dan melihat ke langit. Pada saat ini, di langit, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat seperti hantu. Mereka bergabung bersama dan melayang seperti awan gelap. Binatang iblis. Seseorang berseru karena mereka menyadari bahwa bayangan hitam itu adalah elang cakar besi yang sangat besar. Di atas elang cakar besi berdiri sosok yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membawa aura pembunuh yang kuat. Dalam sekejap, elang cakar besi memenuhi langit dan tiba di dekat istana berwarna darah. Di garis depan ada seekor gosyauk yang panjangnya puluhan kaki. Bulunya seperti baja, bersinar dengan kilau logam. Di belakang binatang iblis itu ada seorang seniman bela diri botak. Matanya tajam, dan auranya sangat kuat. Dia dengan cepat merasakan sekelilingnya, dan kemudian wajahnya berubah menjadi jelek. Siapa yang berani membunuh murid istana emas? Keluar dan mati. Suaranya nyaring dan jernih, seperti auman binatang buas. Itu menyebar dengan jelas ke segala arah. Istana emas, orang-orang dari istana emas ada di sini. Banyak orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Kekosongan menjadi sunyi, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan pria botak itu. Huff, beraninya kamu membunuh murid istana emas. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Pria botak itu mencibir dan mengulurkan tangannya. Cahaya kemasan berkedip-kedip dan membentuk seekor naga yang bergegas turun dengan cepat. Tangan naga. Saat berikutnya, seorang seniman bela diri dikelilingi oleh naga emas dan dibawa ke langit. Bicaralah, siapa yang membunuh murid istana emas? Wajah pria botak itu tampak garang saat dia menatap seniman bela diri yang tidak bersalah itu. Seniman bela diri hanyalah penonton biasa. Kultifasinya belum mencapai alam terhormat, dan dia tidak dapat berbicara di depan aura kuat dari seniman bela diri alam terhormat. Namun, di mata pria botak itu, dia memandang rendah istana emas dan menyembunyikan seorang penjahat. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati. Pria botak itu mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Tiba-tiba, naga emas itu meraung dan mencabik-cabik seniman bela diri yang tidak bersalah itu. Kabut darah melayang dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Melihat hal tersebut, para seniman bela diri di bawah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan lari ke kejauhan. Setan, orang-orang dari istana emas adalah setan. Mereka tidak membutuhkan alasan apapun untuk membunuh. Selama suasana hati mereka sedang buruk, mereka bisa membunuh sesuka hati. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi karena mereka bisa mati jika tidak hati-hati. Namun, pria botak itu bertekad mencari tahu siapa pelakunya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Naga emas di tangannya meraung lagi dan menukik ke bawah. Dalam sekejap, muncul dua seniman bela diri. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa pelakunya. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati. Salah satu dari mereka dikejutkan oleh aura pembunuh dan tidak dapat berbicara. Yang lain berteriak dengan marah. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Pelakunya adalah Lin Suan. Dia ada di istana darah. Aku sudah selesai. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Seniman bela diri itu terengah-engah. Lin Suan. Pria botak itu melihat sekeliling dan melihat istana darah tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, wajahnya berubah garang. Biarkan kamu pergi. Bagaimana mungkin Anda melihat murid-murid istana emas dibunuh? Anda layak mati. Pria botak itu tidak mendengarkan alasan. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan langsung menghancurkan kedua seniman bela diri itu. Berdarah dan sombong. Orang-orang ini tidak mendengarkan alasan sama sekali. Yang ada hanya pembunuhan di mata mereka. Lin Suan. Kan. Beraninya kamu membunuh orang-orang di istana emas. Aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pria botak itu melihat ke istana darah dan mengeluarkan raungan yang tajam. Lin Suan. Keluar dan mati. Suara itu sangat menakutkan. Itu berubah menjadi serangan fisik dan melesat ke depan. 829. Kekosongan itu bergetar seperti air mendidih. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti gemuruh guntur saat mereka bergegas menuju istana berwarna darah. Ledakan. Terdengar suara yang dalam dan seluruh istana berguncang seolah-olah akan terbelah. Namun, di saat berikutnya, istana merah tua dengan cepat menjadi stabil dan memancarkan cahaya merah. Pedang merahki dengan cepat mengembun dan menebas ke depan. Dalam sekejap, pedang merahki memotong gelombang suara menjadi dua. Kamu berani menolak. Wajah pria botak itu berubah muram. Dia sekarang yakin bahwa orang di istana merah adalah pembunuhnya. Terburu-buru masuk dan bawa pembunuhnya keluar. Aku ingin membunuhnya, sepotong demi sepotong. Pria botak itu melambaikan tangannya. Segera, Gosyauk yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya melebarkan sayapnya dan berubah menjadi garis-garis bayangan hitam yang melesat ke depan. Di punggung para Gosyauk, ada seniman bela diri dengan wajah garang. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Pedang panjang di tangan mereka bersinar terang saat mereka menebas ke depan. Dalam sekejap, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi istana merah itu. Namun, di saat berikutnya, sosok emas datang dari istana. Itu seperti sambaran petir emas. Kemudian, terdengar seruan tajam yang menembus langit dan bumi. Tak lama kemudian, para Gosyauk gemetar ketakutan seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang menakutkan. Beberapa Gosyauk bahkan tidak berani berada di udara dan buru-buru mendarat di tanah. Apa yang sedang terjadi? Binatang terkutuk, berhenti di situ. Dalam sekejap, segala macam kutukan terdengar dan seluruh langit berada dalam kekacauan. Saat orang-orang ini panik, dua sayap emas muncul di kehampaan dan menyebar. Sayap emas itu panjangnya ratusan kaki. Di sayap, setiap bulu tampak jernih. Itu seperti pedang dewa emas yang terbang dengan cepat. 108 ribu pedang. Sesaat kemudian, langit dipenuhi dengan cahaya pedang emas yang menyilaukan. Itu bergerak ke segala arah dan dengan cepat menyelimuti seniman bela diri istana emas. Tiba-tiba, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para Gosyauk dan seniman bela diri di dalamnya semuanya diserang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menembus langit dan bumi. Binatang iblis dan seniman bela diri istana emas menatap ke tanah sambil gemetar. Darah mengalir dan mewarnai langit menjadi merah. Kemudian, dia dipanggil oleh kekuatan aneh dan memasuki istana merah. Seluruh istana merah itu sangat jernih dan tampak seperti setan. Elang dewa berbulu emas, sungguh cara yang menakutkan. Di kejauhan, para seniman bela diri terkejut. Mereka mengira Allah emas akan membunuh linsuan tanpa ampun, tetapi mereka tidak menyangka linsuan akan memberikan pukulan telak kepada lawannya. Dalam kehampaan, sayap emas besar menghilang dan berubah menjadi sosok elang ilahi berbulu emas. Langit menjadi cerah kembali. Namun, para prajurit istana emas masih gemetar. Tak satupun dari mereka yang berani maju ke depan. Pupil mata pria botak itu juga mengecil. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, setengah dari orang yang dibawanya telah hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Beraninya kamu membunuh anggota istana emas di depan kami. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung istana emas. Wajah pria botak itu garang, seperti setan. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang melonjak ke langit. Sangat mendominasi, sangat sombong. Sebuah suara mantap bergema dari ruang hampa, apakah kamu tidak akan bertanya mengapa saya ingin membunuh Huang Jinseng? Saya tidak perlu tahu. Saya hanya tahu bahwa siapapun yang berani membunuh penduduk istana emas akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Wajah pria botak itu garang. Seperti yang diharapkan dari serigala dari suku yang sama. Kalian semua sama-sama tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Lin Suan mencibir, jika itu masalahnya, sebut saja itu istana tak tahu malu. Bocah, beraninya kamu menghina istana emas. Kamu sudah mati. Wajah pria botak itu menjadi gelap. Dia bersumpah akan menangkap orang itu di dalam dan mengeluarkan tulang-tulangnya. Dia kemudian akan memurnikan jiwanya sehingga dia tidak akan pernah berinkarnasi. Kaulah yang mencari kematian. Lin Suan mendengus, generasi muda tidak masuk akal. Anda ingin membunuh dan merampok. Sekarang, generasi tua bahkan lebih tidak tahu malu. Aku tidak peduli dengan istana emas. Selama kamu berani melangkah ke istana, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Suara Lin Suan dingin. Itu membawa niat membunuh yang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Dia sangat marah. Pihak lain begitu sombong dan mengelilinginya tanpa keraguan. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Dia akan memberi tahu orang-orang ini betapa menyedihkannya konsekuensi dari menindasnya. Dalam kehampaan, pria botak itu meraung dan bergabung dengan binatang iblis di bawah kakinya. Dia dengan cepat bergegas menuju istana Crimson. Kali ini, dia akan membunuh orang di dalam secara pribadi. Pria botak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju istana merah seperti sambaran petir. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam istana merah. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pemuda berkemeja biru yang sedang duduk santai di sana dengan pedang panjang di punggungnya. Itu anak nakal. Hati pria botak itu bergetar. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membunuh begitu banyak seniman bela diri dari istana emas hanyalah seorang pemuda. Saat berikutnya, dia menekan keterkejutan di hatinya. Jadi bagaimana jika dia masih muda? Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani membunuh orang-orang dari istana emas, dan itu adalah kematian. Matilah, bocah. Pria botak itu mengulurkan telapak tangannya. Seekor naga emas menempel di lengannya dan meraung. Cakar naga. Itu adalah keterampilan budidaya tingkat spiritual tertinggi yang dikatakan mampu membunuh segalanya. Sangat menakutkan. Dalam kehampaan, ketiga naga banjir saling berputar, mengaum dan mengaum saat mereka menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan ekspresi jijik muncul di matanya. Saat berikutnya, dia juga mengulurkan telapak tangannya. Hanya seekor naga. Di depan naga sungguhan, itu bukan apa-apa. Izinkan saya menunjukkan kepada anda cakar naga yang asli. Kispiritual merah melonjak dan dengan cepat membentuk cakar naga besar yang menghantam kegung. Dalam sekejap, kekosongan itu terkoyak. Cakar naga merah yang menakutkan itu seperti binatang buas yang menekan lingkungan sekitar. Pupil mata pria botak itu mengecil. Dia merasakan bahaya yang kuat dari Lin Suan. Perasaan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin. Dia hanya bocah nakal. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagiku? Ilusi? Itu pasti ilusi. Pria botak itu menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mendesak ketiga naga emas di udara untuk bergerak. Sesaat kemudian, naga emas itu bertabrakan dengan cakar naga merah yang besar. Gemuruh. Retakan. Retakan. Dalam sekejap, ketiga naga emas itu meratap dan tubuh mereka terkoyak menjadi beberapa bagian. Apa? Ini tidak mungkin. Pria botak itu kaget dan kelopak matanya bergerak-gerak. Dia tidak percaya Lin Suan bisa mematahkan cakar naganya dalam satu gerakan. Sial, siapa bocah ini? Pria botak itu merasa gelisah. Dia menyadari bahwa Lin Suan tidak sesederhana yang dia bayangkan. Nak, siapa kamu? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk bertanya sekarang? Lin Suan mencibir. Lin Suan ingin membunuhnya dengan arogan dan kejam. Sekarang dia takut, dia ingat untuk menanyakan identitasnya. Sungguh tidak tahu malu. Jangan terlalu sombong, kata pria botak itu dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Dengan raungan panjang, cahaya bermekaran di tubuhnya dan bayangan raksasa emas dengan cepat mengembun. Situasi ini persis sama dengan saat Huang Jin Seng menggunakan teknik kultifasinya. Namun, dengan pria botak yang menggunakannya sekarang, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dalam kehampaan, cahaya keemasan bersinar. Itu sangat megah dan memancarkan aura yang menakutkan. Raksasa emas itu sepertinya telah menyatu dengan manusia botak untuk membentuk raksasa kuno yang sesungguhnya. 830. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia baru saja melihat teknik budidaya ini di cincin penyimpanan Huang Jin Seng. Teknik budidaya ini disebut avatar raksasa emas. Ia menggunakan energi spiritualnya sendiri dan energi spiritual langit dan bumi untuk membentuk avatar raksasa emas yang besar untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ketika seseorang mengolahnya ke tingkat tinggi, seseorang dapat sepenuhnya bergabung dengan avatar raksasa emas untuk membentuk raksasa emas yang sesungguhnya. Seseorang juga dapat menyingkat beberapa avatar raksasa emas untuk mengepung musuh. Itu sangat berguna. Sekarang, sepertinya pria botak itu telah menggunakan metode pertama untuk bergabung dengan raksasa emas. Matilah, bocah. Sambil meraung, pria botak itu seperti raksasa sungguhan. Tubuhnya tinggi dan kokoh, bersinar dengan cahaya kemasan. Di lengannya, ada dua naga yang dengan cepat melingkari, tampak sangat ganas. Dia melancarkan pukulan. Dengan kilatan cahaya kemasan, seekor naga emas terbang keluar. Itu seperti naga sungguhan. Itu mengeluarkan raungan naga dan dengan cepat bergegas menuju linsuan. Avatar raksasa emas. Linsuan mencibir dan dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk dengan cepat mensimulasikan seni bela diri ini. Ledakan. Kekosongan berfluktuasi dan tubuh linsuan bersinar dengan cahaya berdarah. Dalam sekejap, raksasa berdarah besar terbentuk. Ia meraung ke langit dan suaranya mengguncang sembilan langit. Huff. Itu hanya wujud. Kamu tidak tahu seberapa kuat avatar raksasa emas itu. Ketika pria botak itu melihat linsuan menggunakan gerakan yang mirip dengannya, dia mencibir. Inti dari seni bela diri bukanlah penampilan, tetapi metode budidaya batin yang sebenarnya. Hanya dengan menguasai asal mula seni bela diri seseorang dapat mengeluarkan seluruh potensi seni bela diri. Linsuan hanyalah seorang anak tanpa nama. Bagaimana dia bisa menguasai keterampilan unik istana emas? Oleh karena itu, pria botak itu meremehkan tindakan linsuan. Raksasa berdarah itu meraung dengan ganas dan dua kepala naga berdarah mengembun di kepalan tangannya yang besar. Ia dengan cepat menekan ke depan. Kedua raksasa itu bertarung dan pemandangannya sangat menakutkan. Pria botak itu terlihat meremehkan sebelumnya, tetapi setelah melakukan kontak dengan linsuan, dia ketakutan. Tidak hanya penampilan linsuan yang mirip dengannya, bahkan kekuatannya yang menakutkan pun sama. Dibandingkan dengan raksasa emasnya, raksasa berdarah linsuan bahkan lebih menakutkan. Mustahil, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Pria botak itu terkejut, rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah berkultivasi selama puluhan tahun sebelum dia bisa menyatu dengan raksasa emas. Namun, pihak lain sebenarnya tidak kalah dengannya dalam hal kekuatan. Ini tidak bisa diterima olehnya. KKK Raksasa berwarna darah itu meraung, tiba-tiba meletus dengan kekuatan bertarung yang kuat, merobek raksasa emas itu menjadi dua dari tengah. Pria botak itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terkoyak bersama raksasa emas besar itu. Seluruh tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan jika dia mati, dia tidak percaya pihak lain bisa membunuhnya dengan mudah. Dia tidak tahu bahwa roh pedang naga besar yang dikuasai linsuan adalah seni suci paling kuat di dunia. Seni bela diri yang disimulasikan dengannya beberapa kali lebih kuat daripada seni bela diri aslinya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tanpa mengherankan, pria botak itu terbunuh. Di luar istana, semua orang menahan nafas dan menunggu dengan cemas. Mereka hanya merasakan dua aura menakutkan keluar dari istana, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Namun, mereka tidak mengetahui secara spesifik. Apalagi tidak ada yang berani masuk. Semua orang hanya bisa menunggu di luar untuk melihat hasil akhirnya. Namun, tak lama kemudian, aura menakutkan di dalam istana menghilang. Istana berwarna merah darah menjadi sangat tenang, seolah-olah sunyi senyap. Apa hasilnya? Mungkinkah linsuan terbunuh? Melihat istana berwarna merah darah yang sunyi, kerumunan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Huh, apa kamu perlu memikirkannya? Tentu saja pencuri kecil itu terbunuh. Siapa yang bisa mengalahkan istana emas kita? Seniman bela diri istana emas yang tersisa mencibir, penuh percaya diri. Pemimpin mereka, si botak, sangat kuat. Apalagi dia bisa bergabung dengan raksas emas. Kecakapan bertarungnya sangat menantang, dan membunuh artis bela diri terhormat. Tingkat ketiga adalah hal yang mudah, apalagi pencuri kecil tanpa nama. Saat semua orang berdiskusi, bayangan hitam terbang keluar dari pintu masuk istana berwarna merah darah. Sudah keluar. Semua orang berseru dan melihat dengan cermat. Namun, pada saat berikutnya, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para seniman bela diri istana emas gemetar dan membeku di tempat. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Para seniman bela diri istana emas terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak tak percaya. Adapun seniman bela diri di sekitarnya, kelopak mata mereka terbuka lebar, dan hati mereka bergetar. Pasalnya, bayangan hitam yang keluar tak lain adalah kepala. Itu adalah kepala pria botak itu. Seniman bela diri istana emas yang sombong dan sombong telah mati. Terlebih lagi, pihak lain hanya memasuki istana berwarna merah darah untuk waktu yang singkat. Dia terbunuh dalam sekejap. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan semua orang. Mata kepala dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan kengganan. Itu sangat kontras dengan pria botak yang sombong dan haus darah sebelumnya. Dalam sekejap, pria botak yang sombong itu telah meninggal. Ini mengejutkan semua orang. Terutama para seniman bela diri istana emas. Mereka semua ketakutan saat melihat istana berwarna merah darah di depan mereka dengan ketakutan. Mereka awalnya datang untuk membunuh pelakunya, tetapi sekarang pemimpin mereka telah meninggal terlebih dahulu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Pada saat berikutnya, kehampaan berfluktuasi, dan raksasa besar berwarna merah darah muncul di kehampaan. Dia meraung ke langit dan meninju dengan kedua tangannya. Dua naga berwarna merah darah meraung dan langsung menyelimuti seniman bela diri istana emas yang tersisa. Para seniman bela diri itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi genangan darah dan bergabung dengan istana berwarna merah darah. Lin Suan bukan orang yang haus darah, tapi orang-orang ini datang untuk membunuhnya. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Pada saat berikutnya, raksasa besar berwarna merah darah menghilang dan kehampaan kembali normal. Hanya istana berwarna merah darah yang masih mengambang. Dari awal sampai akhir, Lin Suan belum keluar dari istana. Caranya yang kuat dan ganas telah mengejutkan semua orang. Namun, ada juga orang yang khawatir karena istana emas tidak diragukan lagi kuatnya. Kali ini, mereka seharusnya datang dari salah satu dari delapan belas kota, kota kapak besar. Kota ini adalah kota yang paling dekat dengan kota mencari surga, jadi merekalah yang pertama tiba. Orang-orang ini mungkin hanya sebagian dari kekuatan kota kapak besar. Kekuatan utama yang sangat menakutkan masih tertinggal. Ketika kekuatan itu tiba, pasti bisa menghancurkan segalanya. Ketika saatnya tiba, Lin Suan pasti tidak akan mampu menahannya. Iya, tidak hanya istana emas, tetapi seniman bela diri lainnya juga akan datang. Bagaimanapun, godaan dari Lone Star Swat sangat kuat. Di istana berwarna merah darah, Lin Suan duduk bersila. Dia sedang mempelajari cincin penyimpanan pria botak itu. Selain avatar raksasa emas, ada juga seni bela diri yang disebut tangan naga banjir, yang juga merupakan salah satu jenis seni bela diri penangkapan. Lin Suan dengan cepat menelusurinya dan mencoba menggunakan jiwa pedang naga besar. Segera, dia menguasai seni bela diri ini. Lagi pula, dia tidak ingin menguasainya sepenuhnya, tetapi memahaminya dan menggunakannya sebagai referensi. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar miliknya untuk membentuk tangan naga banjir versi berbeda. Dia seperti spons besar, dengan rakus menyerap semua jenis seni bela diri. Terima kasih telah menonton!